Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan Pengajian kita pada pagi hari ini Sudah kita baca kemarin Tetapi kita baca ulang Watu'minu bikutubihi warusulihi Watu'minu lan iman sopa syara Bikutubihi kelawan pira-pira kitab Allah Warusulihi lan pira-pira utusane Allah Pada pagi hari ini Kita membahas Tentang iman terhadap kitab-kitab Allah Dan iman terhadap rasul-rasul Allah Di antara kewajiban Yang wajib bagi setiap mukallaf adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Apa artinya beriman terhadap kitab-kitab Allah Beriman terhadap kitab-kitab Allah Artinya meyakini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Telah menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian para nabinya Allah subhanahu wa ta'ala Kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab Kitab-kitab tersebut diturunkan bukan kepada seluruh para nabi Tetapi kepada sebagian para nabi Kitab yang telah Allah turunkan kepada sebagian para nabi Itu jumlahnya ada 104 kitab Ada 104 kitab Tetapi yang paling masyur Yang paling terkenal Itu ada 4 kitab Yaitu kitab Taurat diturunkan kepada nabi Musa Alayhi salam Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada nabi Dawud Alayhi salam Kemudian kitab Injil Diturunkan kepada nabi Isa Alayhi salam Dan yang terakhir adalah Al-Quran Diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wasallam Empat kitab inilah Yang merupakan kitab yang paling terkenal Dari 104 kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rincian atau selain dari 4 kitab itu Itu dalam bentuk suhuf Dalam bentuk suhuf Semacam lembaran-lembaran Semacam lembaran-lembaran Bukan berupa kitab Sukhuf-sukhuf Dimana itu juga Termasuk kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kitab-kitab Allah yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu telah dipalsukan Telah dipalsukan kecuali Al-Quran Jadi sekarang sudah tidak ada lagi Apa namanya zabur yang asli Atau taurat yang asli Atau injil yang asli Itu tidak ada lagi pada masa sekarang Bahkan pada masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu juga sudah tidak ada lagi Apa namanya Kitab-kitab Masa lalu yang asli Seluruhnya sudah Dipalsukan oleh Umatnya sendiri Jadi setelah berlalunya waktu Dari nabinya Kemudian Mereka Tangan-tangan jahil mereka Itu pada awalnya mereka merubah makna dari kitab Kitab mereka Setelah itu Kemudian mereka berani untuk merubah Lafatnya Sehingga Antara misalnya kitab injil yang ada di Indonesia Yang ada di luar negeri Itu bahasanya beda-beda Padahal Ketika dialihbahasakan Maka itu nanti Tidak akan selamat Dari adanya penambahan Pengurangan Dan perubahan Nah disitulah maka Pada saat ini Itu tidak ada lagi Kitab-kitab Allah Selain Al-Quran Itu yang masih Asli Ada pun Al-Quran Itu masih asli Sampai sekarang Dan tidak ada Satupun Orang Yang bisa Merubah Al-Quran Tidak ada yang bisa Menambah Al-Quran Meskipun hanya Satu huruf Tidak ada yang bisa Merubah Atau mengurangi Al-Quran Meskipun dengan Satu huruf Kenapa Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sudah Menjamin Keaslian Al-Quran Itu sudah Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sendiri Dalam Al-Quran Disebutkan Sesungguhnya kami Allah yang telah Menurunkan Al-Zikr Al-Zikr itu adalah Nama lain Dari Al-Quran Dan sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menjaga Al-Quran Sehingga Sampai pada Hari ini Al-Quran Itu tetap Terjaga Kemurniannya Satu huruf Saja Itu tidak Bisa Orang Menambahinya Pasti Akan Ketahuan Jika ada Orang Misalnya Ingin Menambahkannya Maka Pasti Akan Ketahuan Kenapa Pertama Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga Al-Quran Itu Dan Cara Allah Menjaga Al-Quran Itu Adalah Dengan Menjadikan Al-Quran Itu Mudah Untuk Dihafal Sehingga Al-Quran Itu Bisa Dihafal Oleh Ribuan Atau Bahkan Jutaan Umat Islam Jangankan Orang Dewasa Anak Kecil 7 tahun Bisa Menghafal Al-Quran Seluruhnya Umar 10 tahun Bisa Menghafal Seluruhnya Umar 20 tahun Bisa Menghafal Seluruhnya Sudah Tua Juga Bisa Menghafal Seluruhnya Itu Keistimewaan Al-Quran Kalau Kitab-kitab Selain Al-Quran Itu Hampir Tidak Ada Atau Bisa Dikatakan Tidak Ada Orang Yang Hafal Injil Yang Hafal Taurat Itu Tidak Ada Dulu Pernah Ada Satu Tapi Seorang Nabi Dia Hafal Kitab Taurat Namanya Uzair Nabi Uzair Itu Hafal Kitab Taurat Sangking Takjubnya Orang-orang itu Takjub Dengan Siapa Namanya Nabi Uzair Ini Kok bisa Menghafal Al-Quran Kok bisa Menghafal Kitab Taurat Bukan Al-Quran Taurat Padahal Tidak Tidak Orang Di Kalangan Mereka Yang Bisa Menghafal Taurat Sangking Takjubnya Kemudian Mereka Menganggap Uzair Itu Adalah Anaknya Allah Sehingga Mereka Mengatakan Orang-orang Yahudi Itu Berkata Bahwa Uzair Adalah Anaknya Allah Karena Apa Karena Bisa Hafal Kitab Taurat Padahal Yang Hafal Al-Quran Dari Umat Islam Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Jutaan Orang Sekarang Saja Jutaan Dalam Satu Masa Yang Hafal Al-Quran Karena Apa Al-Quran Mudah Sekali Untuk Dihafalkan Oleh Siapa Saja Al-Imam Musyafi'i Tujuh Tahun Sudah Hafal Al-Quran Sekarang Juga Ada Yang Tujuh Tahun Sudah Hafal Al-Quran As-Syaikh Abdullah Al-Harari Rahimah Allah Ta'ala Juga Hidup Pada Masa Sekarang Beliau Juga Tujuh Tahun Hafal Al-Quran Ketika Umur Apa Namanya 16 Tahun Atau Kurang Beliau Sudah Hafal Ratusan Ribu Hadis Artinya Apa Artinya Inilah Cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Al-Quran Al-Quran Diturunkan Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya Secara Mutawatir Mutawatir Artinya Diriwayatkan Oleh Banyak Sekian Banyak Orang Yang Tidak Mungkin Berbohong Sehingga Tetap Terjaga Keasriannya Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya Kemudian Juga Al-Quran Mudah Untuk Dihafal Sehingga Sampai Hari Kiamat Al-Quran Itu Tetap Asli Kalau Seseorang Yang Hafal Al-Quran Misalnya Seseorang Yang Hafal Al-Quran Misalnya Dia Apa Namanya Mendengar Seseorang Membaca Al-Quran Kok ada Penambahan Satu Huruf Saja Dia Sudah Tahu Itu Keliru Ada Orang Mengurangi Satu Huruf Saja Sudah Ada Yang Mengurangi Itu Tidak Benar Itu Salah Jika Ada Orang Misalnya Menulis Al-Quran Kok ada Ketambahan Wawu Satu Itu Langsung Bereaksi Umat Islam Kenapa Karena Ketahuan Pasti Ketahuan Tidak Ada Yang Tidak Ketahuan Kenapa Karena Al-Quran Itu Diturunkan Secara Mutawatir Dan Al-Quran Dihafal Oleh Jutaan Umat Islam Itulah Keistimewaan Yang Allah Berikan Terhadap Al-Quran Sehingga Al-Quran Ini Tetap Terjaga Sampai Nanti Pada Hari Kiamat Kau Kau Muslimin Pemersa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Saja Dari Sisi Pemahaman Itu Tidak 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 Dijamin Untuk Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Itu Menguji Umat Islam Dengan Adanya Ayat Ayat Mohkamah Dan ada Ayat Yang Mutashabihat Al-Quran Ayat Ayatnya Bukan Hanya Kitab Kitab Apa Namanya Ayat Ayat Yang Mohkamah Yang Maknanya Itu Sudah Jelas Karena Hanya Memiliki Satu Makna Tetapi Di Dalam Al-Quran Juga Terdapat Ayat Ayat Yang Mutashabihat Yang Maknanya Itu Ganda Yang Multi Tafsir Mengandung Beberapa Kemungkinan Makna Disinilah Kemudian Ada Sebagian Umat Islam Yang Kemudian Menyimpang Di Dalam Memahami Al-Quran Dan Sebagian Juga Ada Yang Secara Sengaja Menyimpangkan Pemahaman Al-Quran Dari Pemahaman Yang Sebenarnya Karena Mereka Memahami Al-Quran Sendiri Tanpa Bermadhab Tanpa Mengikuti Pemahaman Dari Para Ulama Maka Kemudian Orang Ini Pemahamannya Menyimpang Dari Pemahaman Yang Dipahami Oleh Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Dan Para Ulama Lainnya Jadi Al-Quran Lafadnya Terjaga Tetapi Pemahaman Orang Terhadap Al-Quran Itu Banyak Yang Menyimpang Kaum Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penyimpangan Ini Terjadi Kebanyakan Adalah Karena Kebanyakan Adalah Karena Mereka Tidak Mau Mengikuti Para Ulama Mujdahid Tidak Mau Mengikuti Para Ulama Tafsir Dalam Memahami Al-Quran Kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah Manhaj kita Di dalam Memahami Al-Quran Dan juga Hadis Itu adalah Bermazhab Apa artinya Bermazhab Artinya kita Mengikuti Secara Sederhana Bermazhab Itu adalah Kita mengikuti Pemahaman Dari Para Ulama Yang Kompeten Untuk Memahami Al-Quran Dan Hadis Dan Para Ulama Yang Kompeten Dalam Memahami Al-Quran Dan Hadis Itu Adalah Para Ulama Mujdahid Para Mufasir Itu Yang Kompeten Untuk Memahami Al-Quran Dan Hadis Karena Telah Didukung Oleh Ilmu Ilmu Yang Diperlukan Untuk Memahami Al-Quran Sebagaimana Telah Kita Jelaskan Sebelumnya Sementara Ketika Ada Orang Itu Berusaha Memahami Al-Quran Dengan Mengesampingkan Itu Dia Bukan Mujdahid Dia Bukan Mufasir Tetapi Kemudian Dia Memahami Al-Quran Menafsirkan Al-Quran Sendiri Tanpa Didukung Oleh Keilmuan Yang Cukup Maka Ujung Ujung Penyimpangan Dalam Pemahaman Terhadap Al-Quran Jadi Pemahamannya Terhadap Al-Quran Banyak Yang Menyimpang Sebagaimana Yang Terjadi Pada Masa Sekarang Dan Sebenarnya Juga Terjadi Pada Masa Yang Lalu Terjadi Ada Penyimpangan Penyimpangan Terhadap Pemahaman Al-Quran Ada Pun Lafatnya Maka Al-Quran Kita Al-Quran Yang Dibaca Oleh Orang Wahabi Al-Quran Yang Dibaca Oleh Khizbud Tahrir Al-Quran Yang Dibaca Oleh Kelompok Kelompok Yang Lain Lafatnya Sama Tetapi Pemahamannya Itu Yang Kemudian Kelompok Kelompok Menyimpang Dari Pemahaman Yang Benar Karena Mereka Tidak Apa Namanya Mengikuti Para Ulama Di Dalam Memahami Al-Quran Kau Muslimin Pemirsa Madhu TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Telah Kita Jelaskan Sekarang Kita Tegaskan Kembali Bahwa Al-Quran Ataupun Kitab-kitab Yang Lain Taurat Zabur Injil Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Itu Merupakan Ibarah An Kalam Allah Az-zati Merupakan Ungkapan Dari Kalam Allah Yang Az-zali Dan Abadi Dia Bukan Sifat Kalam Allah Karena Telah Kita Jelaskan Sebelumnya Ketika Kita Membahas Sifat Kalam Allah Kalam Allah Itu Sebagaimana Sifat Sifat Allah Yang Lainnya Bersifat Az-zaliun Abadiun Tidak Berpermulaan Dan Juga Tidak Berpenghabisan Karena Tidak Berpermulaan Dan Tidak Berpenghabisan Maka Kalam Allah Itu Bukan Berupa Bahasa Bukan Berupa Huruf Bukan Berupa Suara Karena Tidak Berpermulaan Dan Juga Tidak Berpenghabisan Sementara Al-Quran Injil Taurat Zabur Itu Semuanya Berupa Bahasa Dan Berupa Huruf Berawalan Dan Berakhiran Maksudnya Adalah Al-Quran Yang Diturunkan Taurat Yang Diturunkan Injil Yang Diturunkan Zabur Yang Diturunkan Itu Semuanya Berawal Berakhir Menggunakan Bahasa Al-Quran Menggunakan Bahasa Arab Taurat Menggunakan Bahasa Ibroni Injil Menggunakan Bahasa Suryani Diturunkannya Zabur Sebagian Ada yang Mengatakan Dengan Bahasa Arab Ada Sebagian Yang Mengatakan Dengan Bahasa Yang Lain Artinya Bahwa Al-Quran Yang Diturunkan Kemudian Taurat Yang Diturunkan Injil Yang Diturunkan Zabur Yang Diturunkan Itu Bukan Sifat Kalam Allah Itu Bukan Kalam Allah Adzati Yang Merupakan Sifat Adzat Allah Tetapi Dia Adalah Ibarah Dari Kalam Allah Ungkapan Dari Kalam Allah Meskipun Begitu Dia Tetap Disebut Kalam Allah Disebut Kalam Allah Jadi Al-Quran Ini Ini Adalah Kalam Allah Dengan Pengertian Kalam Yang Menunjukkan Sifat Kalam Allah Yang Azali Dan Abadi Dan Dia Tetap Disebut Kalam Allah Kenapa Karena Dia Bukan Karangan Nabi Muhammad Injil Bukan Karangan Nabi Isa Taurat Bukan Karangnya Nabi Musa Zabur Bukan Karangannya Nabi Dawud Alaihissalam Tetapi Itu Hanya Menunjukkan Apa Namanya Kalam Allah Yang Az-zati Kaum Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang Ini Sudah Kita Jelaskan Dalam Pertemuan Yang Sebelumnya Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Kitab-kitabnya Berjumlah 104 Kitab Yang paling Terkenal Ada Empat Kitab Yang Seratus Itu Berupa Sukhuf Seperti Yang Tadi Kita Sebutkan Yaitu Disebutkan 50 Sohifah 50 Sohifah 50 Lembar 50 Sukhuf Itu Diturunkan Kepada Nabi Sis Alayhis Salam Kemudian Yang 30 Sohifah Itu Diturunkan Kepada Nabi Idris Alayhis Salam Kemudian 10 Sukhuf Itu Diturunkan Kepada Nabi Ibrahim Alayhis Salam Kemudian 10 Sukhuf Itu Diturunkan Kepada Nabi Musa Sebelum Turunnya Kitab Taurat Kemudian Baru Yang Empat Itu Jumlahnya Semuanya Berapa 104 Kitab Jadi 50 Kemudian 50 Itu Nabi Sis Kemudian Nabi Idris 30 Sudah Berapa 80 Kemudian Nabi Ibrahim Ibrahim Nabi Ibrahim 10 90 Kemudian Nabi Musa Sebelum Taurat 10 Berarti 100 Ditambah 4 Kitab Yang terkenal Yang tadi Kita Sebutkan Seluruhnya Berjumlah 104 Kitab Itulah Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Para Nabinya Kaum Muslimin Pemirsa Madhu TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semua Kitab Kitab Semua Kitab Kitab Yang Telah Allah Turunkan Kepada Apa Namanya Para Nabinya Itu Semuanya Mengajarkan Islam Semuanya Mengajarkan Akidah Islam Tidak Ada Yang Mengajarkan Akidah Apa Namanya Akidah Tajbih Akidah Yang Meyakini Bahwa Allah Serupa Dengan Makhluk Sebagaimana Yang Diakini Oleh Yahudi Pada Masa Sekarang Nasroni Pada Masa Sekarang Tetapi Isi Daripada Kitab Kitab Tersebut Itu Seluruhnya Itu Mengajarkan Akidah Islam Menyembah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Mensekutukannya Dengan Sesuatu Apapun Dari Makhluknya Kau Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Lanjutkan Kembali Kemudian Warusulihi Iman Terhadap Rasul Rasul Allah Wajib Bagi kita Setiap Muslim Itu Untuk Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mengutus Rasul Yang dimaksud Disini Adalah Mengutus Para Nabi Baik Dia Itu Yang Sekaligus Menjadi Rasul Maupun Nabi Yang Bukan Rasul Jadi Ada An-Nabi Rasul Nabi Yang Sekaligus Menjadi Rasul Ada Yang Nabi Yang Hayr Rasul Yang Bukan Rasul Yang dimaksud Meskipun Lafatnya Disini Itu Menggunakan Warusulihi Yang dimaksud Adalah Anbiya Ihi Artinya Bukan Hanya Nabi Yang Rasul Saja Yang Wajib Untuk Diimani Tetapi Nabi Yang Bukan Rasul Juga Masuk Disini Jadi Seluruh Para Nabi Baik Itu Nabi Yang Rasul Maupun Nabi Yang Bukan Rasul Wajib Bagi Kita Untuk Mengimaninya Kau Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tugas Dari Para Nabi Apakah Dia Nabi Yang Rasul Atau Yang Bukan Rasul Itu Adalah Tabashir Dan Inzar Tabashir Dan Inzar Itu Tugas Utamanya Apa Tabashir Atau Sebelumnya Dasarnya Adalah Firman Allah Subhanahu Wata'ala Kanan Nasu Ummat Wahidah Faba'at Allah Nabiyina Mubashirina Wamungzirin Kanan Nasu Ummat Wahidah Dahulu Dahulu Di Masa Nabi Adam Nabi Idris Nabi Syihs Nabi Idris Itu Umat Manusia Itu Akamanya Satu Islam Ummat Wahidah Mereka Semuanya Muslim Nabi Tidak ada Orang Kafir Pada Masa Nabi Adam Pada Masa Nabi Ses Pada Masa Nabi Idris Itu Tidak ada Orang Kafir Sehingga Ketika Nabi Ini Itu Diutus Untuk Berdakwah Kepada Orang Orang Islam Agar Mereka Itu Apa Namanya Mengamalkan Syariat Islam Kemudian Faba Assallahu Nabiyina Mubashirina Wamunzirin Setelah Wafatnya Nabi Siapa Namanya Nabi Idris Alayhi Salam Kemudian Terjadi Kesirikan Terjadi Kekufuran Mereka Menyembah Apa Namanya Menyembah Patung Mulai Terjadi Maka Kemudian Allah Mengutus Nabi Nuh Alayhi Salam Dan Para Nabi Berikutnya Disebutkan Mubashirina Wamunzirin Tugasnya Adalah Mubashirin Wamunzirin Tugas Seluruh Para Nabi Adalah Tabshir Wal Inzar Apa Artinya Tabshir Tabshir Artinya Memberikan Kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang Mu'min Dan Orang-orang Yang Bermaksiat Kepada Orang-orang Yang Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Pahala Dengan Pahala Dan Surga Nanti Di Akhirat Itulah Namanya Tabshir Jadi Siapa Saja Di Antara Kalian Yang Mau Beriman Maka Dia Akan Masuk Surga Barang Siapa Yang Mau Taat Kepada Allah Menjalankan Apa Yang Diwajibkan Meninggalkan Apa Yang Diharumkan Maka Dia Akan Masuk Surga Dia Akan Mendapatkan Pahalanya Nanti Di Akhirat Itulah Yang Disampaikan Oleh Para Nabi Tentu Bukan Hanya Ngomong Seperti Itu Saja Tetapi Juga Dengan Mengajarkan Apa Yang Diperintahkan Apa Yang Dilarang Dilarang Bagaimana Beriman Beriman Benar Dan Seterusnya Dan Juga Inzar Inzar Artinya Memberikan Peringatan Memberikan Ancaman Kepada Orang Orang Yang Kafir Dan Kepada Orang Orang Yang Bermaksiat Kepada Allah Dengan Ancaman Azab Siksa Nanti Di Akhirat Dan Neraka Nanti Di Akhirat Barang Siapa Di Antara Kalian Yang Kufur Yang Tidak Mau Beriman Kepada Allah Maka Dia Akan Dia 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 Di Neraka Selama Lamanya Barang Siapa Yang Bermaksiat Kepada Allah Maka Dia Akan Disiksa Di Akhirat Ini Adalah Apa Namanya Yang Dilakukan Oleh Para Nabi Agar Manusia Menjadi Orang Orang Yang Beriman Dan Taat Kepada Allah Sehingga Apa Namanya Mereka Itu Mendapatkan Keselamatan Nanti Di Akhirat Kau Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mengutus Seorang Rasul Atau Mengutus Para Nabi Bagi Allah Adalah Sesuatu Yang Jais Akli Bukan Sesuatu Yang Wajib Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Jika Jika Allah Berkehendak Untuk Menjadikan Manusia Seluruhnya Itu Beriman Tanpa Adanya Seorang Nabi Maka Allah Berkuasa Allah Berkuasa Tetapi Allah Mengutus Sebagian Orang Pilihan Yang Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Menjadi Para Nabi Itu Bukan Karena Allah Membutuhkan Kepada Para Nabi Karena Akita-kita Mengatakan Allah Maha Kayak Tidak Membutuhkan Kepada Selainya Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Mengutus Para Nabi Untuk Menyampaikan Risalahnya Untuk Menyampaikan Ajaran-ajaran Islam Kepada Mereka Ini Bukan Berarti Allah Membutuhkan Kepada Para Nabi Tetapi Justru Justru Yang Mengambil Manfaat Dari Ini Adalah Siapa Para Nabi Itu Karena Dengan Mereka Dijadikan Sebagai Utusan Allah Untuk Menyampaikan Risalahnya Maka Mereka Menjadi Makhluk Paling Mulia Dengan Sebab Itu Mereka Menjadi Makhluk Yang Paling Mulia Berarti Siapa Yang Mengambil Manfaat Dari Itu Yaitu Makhluk Bukan Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dan seluruh Para Nabi Itu Kami Utamakan Atas Semua Alam Semesta Artinya Para Nabi Itu Seperti Yang Kemarin Juga Kita Sampaikan Adalah Makhluk Paling Mulia Nah Di Antara Para Nabi Itu Koitahnya Pada Dasarnya Kita Tidak Boleh Membedakan Antara Satu Nabi Dengan Nabi Yang Lain Semuanya Sama Dalam Kemuliaan Kecuali Apabila Ada Dalil Yang Menunjukkan Kemuliaan Sebagian Dari Mereka Dari Sebagian Yang Lain Tanpa Ada Dalil Maka Kita Tidak Bisa Mengatakan Ini Lebih Mulia Dari Ini Lebih Mulia Dari Ini Tidak Bisa Semuanya Sama Namun Jika Ada Dalil Yang Menunjukkan Itu Maka Baru Diperbolehkan Seperti Kita Mengatakan Bahwa Dari Seluruh Para Nabi Dan Para Rasul Itu Itu Ada Lima Nabi Yang Lebih Mulia Dari Sebagian Yang Lainnya Yang Disebut Dengan Nabi Nabi Ulul Azmi Yang Disebut Dengan Nabi Nabi Ulul Azmi Dalilnya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Fasbir Kama Sobara Ulul Azmi Minar Rusul Siapa Mereka Yaitu Nabi Muhammad Kemudian Nabi Nuh Kemudian Nabi Ibrahim Kemudian Nabi Musa Dan Nabi Nabi Siapa Namanya Nabi 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 Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Nuh Kemudian Nabi Musa Kemudian Nabi Isa Mereka Semuanya Ini Disebut Nabi Nabi Ulul Azmi Mereka Lebih Mulia Dari Nabi Nabi Yang Lainnya Dan Dari Lima Nabi Ini Yang Paling Mulia Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Dikatakan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Adalah Makhluk Yang Paling Mulia Secara Mutlak Jadi Makhluk Yang Paling Mulia Secara Mutlak Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Kemudian Nabi Nabi Ulul Azmi Kemudian Seluruh Para Nabi Yang Lainnya Kemudian Baru Pembesar Para Malaikat Yang Kemarin Kita Sampaikan Kemudian Baru Para Awliya Allah Baru Kemudian Awamul Malaikah Baru Kemudian Awamul Muslimin Seperti Kita Ini Nah Kau Muslimin Pemirsa Madhu TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jumlah Para Nabi Yang Diutus Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Jumlahnya Banyak Berapa Disini Ada Dua Dua Pendapat Ada Dua Pendapat Yang Pendapat Yang Pertama Itu Langsung Menentukan Jumlah Yaitu Mengatakan Bahwa Jumlah Nabi Itu 124 Ribu 124 Ribu Sedangkan Jumlah Rasul Itu Adalah 313 Jadi Jumlah Nabi 124 Ribu Dan Jumlah Rasul Itu 313 Bukan Hanya 25 25 Nabi Yang Wajib Kifayah Untuk Diketahui Oleh Umat Islam Itu Adalah Apa Namanya Mereka Yang Disebutkan Nama-namanya Di Dalam Al-Quran Dan Disebutkan Nama-namanya Dalam Hadis Itu Yang 25 Nabi Yang 25 Itu Wajib Diketahui Namanya Karena Karena Namanya Disebutkan Di Dalam Al-Quran Dan Hadis Sementara Yang Tidak Dikisahkan Di Dalam Al-Quran Dan Hadis Maka Jumlahnya Jauh Lebih Banyak Dari Yang Diceritakan Dari Yang Diceritakan Di Dalam Al-Quran Dan Hadis Sehingga Apa Namanya Jumlahnya Itu Sebagian Ulama Mengatakan 124 Ribu Nabi 313 Rasul Namun Sebagian Ulama Yang Lain Dan Ini Adalah Pendapat Yang Lebih Kuat Mengatakan Bahwa Kita Tidak Menentukan Bilangan Tertentu Untuk Jumlah Rasul Dan Jumlah Nabi Kita Tidak Katakan Sekian Rasul Nabi Sekian Rasul Tidak Katakan Begitu Kenapa Agar Kita Tidak Memasukkan Orang Yang Bukan Nabi Bukan Rasul Sebagai Daftar Nabi Dan Rasul Dan Agar Kita Tidak Mengeluarkan Seseorang Yang Seharusnya Itu Masuk Dalam Apa Namanya Daftar Nabi Dan Rasul Keluar Dari Daftar Nabi Dan Rasul Agar Aman Maka Kita Tidak Tentukan Bilangan Tertentu Untuk Jumlah Nabi Dan Rasul Ini Adalah Pendapat Yang Lebih Kuat Karena Kalau Kita Menentukan Jumlah Berarti Ada Nama Nama Menurut Hitungan Ini 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 Oh Jumlahnya 124.000 Ini Ini Oh Jumlahnya 313 Berarti Ada Daftar Baru Kemudian Mengatakan Jumlah Kalau 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 Seperti Itu Padahal Allah Tidak Menceritakan Apa Namanya Di Dalam Al-Quran Rasulullah Tidak Menceritakan Namanya Dalam Hadis Maka Ada Kemungkinan Nanti Ada Kekeliruan Memasukkan Yang Bukan Nabi Menjadi Nabi Atau Mengeluarkan Yang Seharusnya Nabi Itu Dikeluarkan Dari Daftar Seorang Nabi Karena Itu Yang Lebih Kuat Itu Adalah Pendapat Yang Kedua Ini Kau Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apa Sebenarnya Perbedaan Antara Nabi Dan Rasul Tadi Sudah Kita Singgung Sedikit Perbedaan Nabi Dan Rasul Ada Beberapa Pendapat Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Dalam Kitab Kitab Tetapi Pendapat Yang Didukung Oleh Dalil Yang Kuat Didukung Oleh Dalil Yang Kuat Baik Itu Dari Al-Quran Hadis Ataupun Dari Sisi Bahasa Dan Akal Itu Adalah Pendapat Ini Yaitu Nabi Dan Rasul Keduanya Sama-sama Diutus Untuk Bertablir Hanya Saja Kalau Rasul Seorang Nabi Yang Rasul Itu Mereka Datang Dengan Membawa Syariat Yang Baru Jadi Ada Perubahan Syariat Atau Syariat Baru Sama Sekali Dulunya Syariat Itu Apa Syariat Itu Adalah Tata Cara Ibadah Akam Halal Haram Itu Namanya Syariat Yang Kita Maksud Disini Kalau Akidah Itu Kan Semuanya Sama Seluruh Para Nabi Dari Mulai Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Semuanya Orang Islam Semuanya Muslim Nabi Adam Muslim Nabi Nuh Muslim Nabi Dawud Muslim Nabi Ibrahim Muslim Nabi Musa Muslim Nabi Isa Muslim Nabi Muhammad Muslim Semua Para Nabi Agamanya Sama Yaitu Agama Islam Dalam Hadis Disebutkan Al-Ambiyyau Ikhwatun Li'Allah Dinuhum Wahid Wa Ummah Tuhum Shatta Para Nabi Seluruhnya Itu Itu Seperti Saudara Satu Bapak Beda Ibu Seperti Itu Apa Maksudnya Dinuhum Wahid Agamanya Cuma Satu Wa Um Mahatuhum Ibu Ibunya Aishara'i Uhum Syariatnya Itu Berbeda-beda Antara Satu Nabi Satu Rasul Dengan Satu Rasul Lainnya Satu Nabi Dengan Nabi Yang Lainnya Jadi Yang Membedakan Itu Adalah Apa Syariat Bukan Agamanya Bukan Akidahnya Seorang Nabi Yang Rasul Itu Datang Dengan Membawa Syariat Yang Baru Aturan Aturan Kehidupan Dari Allah Yang Yang Diturunkan Untuk Manusia Saat Itu Berbeda Dengan Aturan Aturan Yang Diturunkan Kepada Umat Sebelumnya Itu Kalau Rasul Sedangkan Nabi Itu Mereka Diutus Untuk Mendakwahkan Syariat Rasul Sebelumnya Atau Syariat Rasul Pada Masanya Karena Dalam Satu Masa Itu Bisa Lebih Dari Satu Nabi Atau Bahkan Dua Tiga Nabi Kenapa Karena Yang Membedakan Antara Nabi Muhammad Dengan Nabi Nabi Sebelumnya Adalah Seperti Yang Disabdakan Oleh Nabi Seorang Nabi Pada Masa Lalu Itu Diutus Untuk Kaumnya Sementara Aku Itu Diutus Untuk Seluruh Manusia Sehingga Pada Zaman Nabi Itu Nabi Hanya Satu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Tetapi Pada Masa Sebelumnya Satu Masa Bisa Ada Dua Tiga Karena Mereka Diutus Untuk Kaumnya Sendiri Sendiri Nah Kaum Muslimin Pemersa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Rasul Itu Datang Dengan Membawa Syariat Baru Baru Disini Maksudnya Tidak Mesti Baru Sama Sekali Ada Kalanya Perubahan Dari Perubahan Tidak Seluruhnya Sebagian Dari Syariat Rasul Sebelumnya Sementara Nabi Itu Datang Dia Diperintahkan Untuk Mendakwahkan Syariat Mengajarkan Syariat Rasul Yang Sebelumnya Ini Perbedaan Antara Nabi Dan Rasul Ada Perbedaan Yang lain Yang dikemukakan Oleh para ulama Tetapi Ini Adalah Yang paling Apa Namanya Yang paling Kuat Dalilnya Karena Nabi Dalam Ayat-ayat Al-Quran Itu juga Diutus Untuk Berdakwah Karena Pendapat Yang lain Itu Mengatakan Bahwa Nabi Tidak Diutus Untuk Tablik Untuk Berdakwah Hanya Rasul Yang diutus Untuk Berdakwah Ada Pendapat Yang Seperti Itu Kita Katakan Bahwa Yang kuat Nabi Itu Juga Diutus Untuk Berdakwah Di antaranya Ayat Yang tadi Kita baca Kanan Nasu Ummat Wahidah Faba'as An Nabiyina Faba'as Allahun Nabiyina Mubashirina Wamungzirin Nah Di sini Apa Allah Menggunakan Lafad An Nabiyyin Allah Mengutus Para Nabi Untuk Tapsir Dan Inzar Apa Tapsir Dan Inzar Itu Tapsir Dan Inzar Itu Adalah Da'wah Itu Yang disebut Da'wah Tablik Itu Di dalam Ayat Yang lain Ini Lebih Jelas Lagi Kalau Di sini Yang Ayat Yang Pertama Itu Mungkin Oh Itu Nabi Yang Dijadikan Rasul Makanya Ada Kata Faba'as Allahun Nabiyyin Misalnya Tetapi Ada Ayat Yang Lebih Jelas Lagi Misalnya Dalam Surat Al-Hajj Disebutkan Ayat 52 Wama Arsalna Min Qablika Mir Rasul Wala Nabiyyin Illa Iza Tamanna Al-Qasyaitanu Fi Ungniyatihi Wama Arsalna Min Qablika Disebut Apa Dua-duanya Mir Rasulin Wala Nabiyyin Artinya Nabi Dan Rasul Itu Sama-sama Diutus Untuk Berda'wah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Hadis Nabi Yang tadi Kita Baca Hadis Rasulullah Bersabda Kanan Nabi Yuba'asu Rasulullah Tidak Mengatakan Kanan Rasul Yuba'asu Kanan Nabi Yuba'asu Ila Kaumihi Kalau Yuba'asu Ila Kaumihi Masa Diutus Kepada Kaumnya Untuk Diam Saja Di Antara Kaumnya Tentu Enggak Diutus Kepada Kaumnya Artinya Diutus Untuk Berda'wah Kepada Kaumnya Dan Aku Diutus Kepada Manusia Seluruhnya Jadi Lafat Hadisnya Apa Kanan Nabi Bukan Kanan Rasul Kanan Nabi Yuba'asu Ila Kaumihi Wabu'asu Ila Nasi Kafatan Ini dari Sisi Dari Sisi Ayat Dan Hadis Itu Menunjukkan Bahwa Nabi Itu Juga Diutus Untuk Berda'wah Hanya Saja Da'wah Yang Mereka Sampaikan Itu Adalah Ajaran Rasul Sebelumnya Para Rasul Yang Datang Setelah Nabi Ibrahim Alayhi Salam Yang Rasul Itu Mengajarkan Ajaran Nabi Ibrahim Para Nabi Yang Datang Setelah Nabi Musa Alayhi Salam Yang Diajarkan Kitab Taurat Mereka Di Sisi Bahasa Nabi Nabi Yon Itu Wazannya Fa'ilun Itu Bisa Berarti Fa'il Bisa Wazan Itu Bisa Berarti Maknanya Adalah Isim Fa'il Artinya Orang Yang Memberikan Khobar Karena Nabi Yon Itu Berasal Dari Kata Naba'un Yang Artinya Khobarun Berita Berarti Kalau Nabi Yon Artinya Orang Yang Menyampaikan Berita 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 Berupa Risalah Dari Allah Kalau Menyampaikan Berita Ya Namanya Da'wah Masa Diam Saja Dikatakan Menyampaikan Berita Misalnya Di TV Ada Orang Yang Waktunya Berita Dia Diam Saja Menyampaikan Berita Apa Enggak Bukan Menyampaikan Berita Namanya Ada Kalanya Nabi Yon Itu Maknanya Adalah Sebagai Isim Of All Artinya Orang Yang Mendapatkan Berita Untuk Apa Untuk Disampaikan Kepada Umatnya Nah Kalau Muslimin Pemirsa Madhu TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Secara Akal Secara Akal Kita Itu Manusia Biasa Wajib Enggak Kita Berdakwah Wajib Kita Untuk Berdakwah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Balighu Anni Walau Ayah Sampaikanlah Dariku Meskipun Hanya Satu Ayat Kalau Kamu Sudah Memahami Ilmu Agama Meskipun Sedikit Sampaikan Misalnya Kamu Tahunya Akidah Aswajah Bahwa Allah Ada Tanpa Tempat Sampaikan Kepada Orang Lain Itu Kita Kita Orang Biasa Diperintahkan Untuk Tablih Lalu Bagaimana Dengan Para Nabi Masa Mereka Nabi Yang Lebih Mulia Daripada Kita Itu Tidak Diutus Untuk Bertablih Ini Secara Akal Itu Tidak Bisa Tidak Bisa Untuk Diterima Apakah Mereka Itu Diutus Untuk Dirinya Sendiri Lalu Kalau Diutus Untuk Dirinya Sendiri Bagaimana Dia Menyampaikannya Kepada Dirinya Sendiri Tidak Menyampaikannya Kepada Orang Lain Maka Yang Pendapat Yang Kuat Ini Adalah Pendapat Yang Ini Meskipun Tidak Dinafikan Ada Dalam Kitab Yaitu Pendapat Pendapat Yang Lainnya Perbedaan Pendapat Di Kalangan Para Ulama Itu Terjadi Dalam Beberapa Masalah Bukan Hanya Dalam Masalah Ini Tetapi Dalam Masalah Masalah Yang Lainnya Tetapi Ketika Kita Melihat Adanya Perbedaan Tentu Mana Yang Kita Ikuti Adalah Yang Dalilnya Lebih Kuat Itulah Yang Kita Ikuti Tanpa Kemudian Mencelak Yang Lainnya Kau Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Perbedaan Nabi Dan Rasul Yang Berikutnya Nabi Itu Hanya Ada Di Kalangan Manusia Tetapi Kalau Rasul Itu Ada Di Kalangan Para Malekat Seperti Yang Kemarin Kita Jelaskan Ada Malekat Siapa Jibril Alaihissalam Itu Adalah Seorang Rasul Juga Seorang Rasul Jadi Kalau Di Kalangan Apa Nabi Itu Hanya Hanya Ada Di Kalangan Manusia Saja Gak Ada Malekat Yang Jadi Nabi Tetapi Kalau Di Kalangan Malekat Itu Ada Malekat Yang Di Kalangan Malekat Itu Gak Ada Yang Menjadi Nabi Tapi Ada Yang Menjadi Rasul Kalau Di Kalangan Manusia Itu Ada Yang Nabi Dan Ada Yang Rasul Dan Nabi Yang Terakhir Itu Yang Wajib Untuk Kita Imani Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Tidak Ada Nabi Setelah Beliau Insyaallah Nanti Itu Akan Kita Bahas Secara Khusus Kau Muslimin Pemirsa Madhu TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perbedaan Antara Nabi Dan Rasul Yang Tadi Kita Sampaikan Itu Juga Apa Namanya Ada Rujukannya Dari Kitab-kitab Para Ulama Karena Tadi Kita Katakan Ada Dua Ada Beberapa Pendapat Tentang Perbedaan Nabi Dan Rasul Yang Saya Sampaikan Dan Dikatakan Tadi Lebih Kuat Dalilnya Itu Adalah Misalnya Disampaikan Oleh Al-Imam Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi Kemudian Juga Disampaikan Al-Hafid Ahmad Al-Humari Kemudian Disampaikan Juga Al-Mufassir Al-Bayubawi Dalam Tafsir Al-Bayubawi Itu Juga Disebutkan Juga Disebutkan Oleh Al-Imam Al-Mutakallim Fakhruddin Al-Razi Dalam Kitab Tafsir Dan Masih Banyak Lagi Ulama Ulama Yang Lain Artinya Ada Pendapat Ini Dan Juga Ada Pendapat Itu Tetapi Saya Menyampaikan Ini Yang Dalilnya Lebih Kuat Karena Ada Tentu Mereka Juga Memiliki Dalil Yang Disebutkan Dalam Kitab Yang Lain Tetapi Dalil Yang Lebih Kuat Adalah Pendapat Yang Ini Kaum Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Ajaran Ajaran Islam Itu Memang Ada Permasalahan Permasalahan Yang Disepakati Ada Yang Disepakati Dan Juga Ada Permasalahan Permasalahan Yang Diperselisihkan Di kalangan Para Ulama Ini Yang Harus Kita Pahami Perkara Perkara Yang Disepakati Maka Harus Kita Pegang Erat Erat Dan Kita Tidak Menerima Pendapat Yang Lain Tetapi Perkara Perkara Yang Diperselisihkan Maka Kita Bisa Memilih Tetapi Dalam Memilih Maka Kita Hendaknya Memilih Yang Paling Dekat Dengan Dalil Yang Paling Kuat Dalilnya Dan Kita Mengetahui Itu Dari Penjelasan Para Ulama Tentu Kita Tidak Bisa Menilai Sendiri Oh Ini Menurut Saya Ini Yang Lebih Kuat Dalilnya Yang Ini Menurut Saya Ini Yang Lebih Lemah Dalilnya Tidak Bisa Tentu Kita Mengikuti Para Ulama Dan Para Ulama Yang Mengatakan Bahwa Yang Lebih Kuat Dalilnya Tentang Perbedaan Para Nabi Dan Rasul Adalah Di Antara Nama-nama Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Bisa Dicek Dalam Kitab-kitab Tersebut Nah Kau Muslimin Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Sampai Disini Pengajian Kita Pada Pagi Hari Ini Pengajian Kitab Insya Allah Akan Kita Lanjutkan Hari Senin Yaitu Pembahasan Tentang Iman Terhadap Qadar Ini Pembahasan Yang Sangat Penting Karena Banyak Yang Tidak Memahami Tentang Masalah Qoblo Dan Qadar Dengan Pemahaman Yang Semestinya Semoga Kita Tetap Bisa Istiqamah Dalam Majlis Ilmu Sehingga Kita Mendapatkan Keselamatan Fid Dunia Wal Akhirah Amin Ya Rabbil Alamin Barakallahu Fikum Wallahu Muwafiq Hila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax